Tidak ada tumpah darabu, disanalah Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada Kembali pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Saya kembali ingin memberikan informasi terkait kunjungan anggota DPR RI Dapil Jambi dari fraksi Golkar Dr. Hajah Sanatur Latifah SEMM di SMA 2 Kabupaten Tebu pada hari ini Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Bahwa kehadiran anggota DPR RI ke SMA 2 Kabupaten Tebu Informasinya adalah dalam rangka sosialisasi empat pilar kebangsaan Yakni tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI Dan yang terakhir adalah Binika Tunggal Ika Penyambutan dari SMA 2 Tebu Kita bisa lihat inilah situasi di dalam Hadir dalam kesempatan ini Yakni Kapolsek Rimbu Bujang Ibtu Cindo Kotama STRK MH Hadir juga dan Ramil 416-07 Rimbu Bujang Yakni Kapten Infanteri Agus Hari Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Seperti tidak ada terjadi masalah Ternyata kunjungan anggota DPR RI ke SMA 2 ini Justru disorot oleh masyarakat Dimana SMA dianggap tidak mempersiapkan segala sesuatunya Sehingga kita bisa sama-sama lihat Untuk tari penyambutan sekapur siri saja Tidak ada sonnya dan hanya menggunakan HP Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Ternyata kehadiran anggota DPR RI Dapil Jambi Dari fraksi Golkar ini Ke SMA 2 Tebu Menue polemik Mengingat Selain persiapan dari segala sesuatunya yang kurang pada tempatnya Ternyata juga tidak dihadiri oleh komite Kemudian keluarga besar yang lain Yang harusnya hadir pada kesempatan ini Cuman dihadiri oleh Kapolsek Kemudian Ran Ramil Lalu anggota DPR RI dan Kepala Sekolah Dan anak-anak yang mendengarkan Dengan memakai seragam baju pramuka lekap Terkait adanya ketidaksiapan Daripada Panitia Ataupun SMA 2 Kabupaten Tebu ini Maka Wakasek Wakil Kepala Sekolah Sutikno Saat dikonfirmasi media ini Pihaknya menampik Tidak mempersiapkan diri Tetapi karena semata-mata Karena memang listrik mati Seharusnya Dalam menyambut Event-event seperti ini Untuk Panitia Terutama yaitu pihak sekolah Seharusnya Sudah mempersiapkan diri Karena untuk Ibu Bujang Kabupaten Tebu ini Mati lampu Tidak bisa diprediksi Artinya harus disiapkan Jenset dan sebagainya Ataupun sound system Sehingga acara ini benar-benar Seperti layaknya Acara yang memang Seharusnya Dilakukan oleh SMA Dalam menyambut Anggota DPR RI Dapil Jambi Dr. Hajah Sanatul Latifah SEMM ini Itu saja yang bisa kami sampaikan Harapan admin tentunya Kedepan lagi Untuk SMA 2 Tebu Yang hari ini dikepala Oleh Mokrianto Tidaknya bisa berbenar Dalam segala sesuatunya Termasuk dalam gelar acara Seperti yang terjadi pada hari ini Itu saja Selamat sore Salam